Pemirsa Sapma Pemuda Pancasila Jambi menggelar kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Sebanyak 740 peserta dengan 70 klub dan 14 provinsi mengikuti kejuaraan tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Hamida Rizky undur diri selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Jambi menggelar kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Pusat yang diwakili oleh Nugroho Arsandianto, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi Atri, Perwakilan DPRD Provinsi Jambi, Diskaipora Provinsi Jambi, Poni Provinsi Jambi, Pengprov PBSI Jambi, serta tamu undangan lainnya. Kejuaraan tersebut diikuti sebanyak 740 peserta dengan 70 klub dan 14 provinsi dengan menggunakan korniawan badminton hall bertempat di RT5, Kelurahan Pasir Panjang Kejamatan Dano Telukota Jambi pada hari Minggu 19 Desember 2021 malam. 740 peserta berasal dari Provinsi Jambi sebagai tuan rumah, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau, hingga Jayapura, Papua. Gubernur Jambi Al-Haris berharap ke depannya melalui kejuaraan tersebut dapat membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam menghasilkan generasi muda yang memiliki bakat olahraga khususnya bulu tangkis. Sehingga akan muncul generasi muda Jambi yang berprestasi di kancah nasional dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Juga membantu masyarakat mencetak anak muda untuk menaraga di kornia. Jadi menghasilkan penemudahan di kornia ke depan akan muncul anak muda Jambi yang sukses telah. Wakil Sapa Pemuda Pancasila Pusat Ari Nugroho Arsandianto menuturkan, kegiatan ini dilangsungkan pada masa pandemi merupakan hal yang baik. Harapannya dalam olahraga harus ada sportivitas yang tetap dijaga dan lahirnya generasi yang mengharumkan Indonesia. Ketua IPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi tonggak sejarah Pemuda Pancasila bersama-sama masyarakat dalam memajukan olahraga yang merupakan salah satu tujuan dan ikhtiar Pemuda Pancasila. Sangat mengapresiasi kejuaran tersebut dan berharap Pemuda Pancasila berada dalam barisan olahraga. Mudah-mudahan hari ini adalah tonggak sejarah Pemuda Pancasila itu ingin bersama-sama dalam memajukan olahraga juga di Jambi. Itulah tujuan kita, istiar kita dari Pemuda Pancasila yang hari ini bersama-sama bersama-sama pelajaran selalu bersama-sama kita berharap ini adalah efek yang akan kita lanjutkan kembali efek yang semasanya. Karena maksaya kepada kita semua hari berserta selamat datang di Jambi dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemain-pemain yang baik pipi-pipi umpul yang baik untuk kejuaraan melaporkan. selamat menikmati.